Oke, di kesempatan video kali ini, admin akan membahas ataupun mereview seputar pinjol legal OJK, mudah cair limit besar tenor panjang di tahun 2023 ini. Dimana di aplikasi yang akan admin bahas kali ini, itu menawarkan limit pinjaman cukup besar ya, yaitu hingga 10 juta rupiah. Dengan tenor ataupun jangka waktu hingga 12 bulan ataupun 1 tahun. Pengajuan di ACC, uang langsung dicairkan ke rekening pribadi kalian. Jadi di sini tanpa survei ke rumah ya, pengajuan secara online, pencairannya pun juga secara online. Dan di aplikasi ini syaratnya cukup mudah ya, hanya bermodalkan KTP saja, di sini teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran, ingin tahu bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, agar nantinya pengajuan teman-teman mudah di ACC, teman-teman bisa langsung simak terus video ini. Namun di sini sebelum kita lanjut ke aplikasi pembahasannya, Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya mohon dukungan dan supportnya kalian semua ya, dengan cara tekan tombol like dan subscribe video ini, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Agar nantinya setiap admin upload video terbaru, teman-teman langsung mendapatkan pemberitahuannya. Oke, di sini kita langsung saja ke aplikasi pembahasannya. Nah, di sini nama aplikasi pinjaman online, yang akan admin bahas ataupun review kali ini, pinjol legal OJK, mudah cair, limit besar, tenor panjang, yaitu aplikasinya pinjam modal. Nah, ini dia aplikasinya ya. Oke, kita langsung saja buka. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, teman-teman bisa langsung mendownloadnya di link di deskripsi di bawah ini. Nah, di aplikasi pinjam modal ini banyak sekali produk pinjaman ya, ada pinjaman pribadi, pinjaman usaha, dan juga pinjaman lainnya. Namun di sini, admin akan mengerucut membahas yaitu pinjaman yang mudah di ACC, dan syaratnya juga cukup mudah. Yaitu pinjaman modal usaha khusus online store. Nah, ini dia. Kita langsung saja klik. Oke, kita tunggu. Ini masih loading ya. Nah, di sini syaratnya cukup mudah. Hanya dengan KTP saja, teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman. Tentunya, teman-teman harus memiliki rekening pribadi atas nama kalian. Jadi, kalau rekeningnya itu menggunakan rekening orang, itu tidak bisa ya. Ini wajib rekening pribadi kalian. Gimana di sini syaratnya cukup mudah sekali ya, di pinjaman modal usaha online store itu, syaratnya teman-teman yaitu sudah memiliki usaha ya, usaha UMKM, seperti berjualan di Instagram, di Facebook, e-commerce, Grab, dan GoFood, ataupun berjualan di marketplace online lainnya, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berusia minimal 18 tahun, maksimal 60 tahun. Tentunya memiliki bukti transaksi usaha online. Pastinya, bagi teman-teman yang sudah berjualan online, pasti memiliki bukti transaksi ya, misalkan teman-teman jualan di marketplace Bukalapak. Nah, barang laku kan ada histori barang terjual ya, barang terjual dan juga itu teman-teman tinggal screenshot saja, cukup gampang syaratnya tinggal di screenshot, nanti sebagai bukti, lewasnya teman-teman memiliki usaha, dan juga mempersiapkan KTP. Cukup itu saja, teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Oke, di sini kita lihat, di sini untuk limit yang ditawarkan ya, paling kecil itu bagi pelaku usaha online store, yaitu 2 juta rupiah, paling besar 10 juta rupiah. Dengan tenor, di sini bervariasi, ada yang 3 bulan, ada juga yang 6 bulan, ada juga yang 12 bulan. Jadi, untuk tenornya cukup panjang ya, bisa sampai dengan 12 bulan, ataupun 1 tahun. Hanya bermodalkan KTP, dan juga bukti usaha ya, untuk bukti usaha online store itu, tanpa surat keterangan usaha ya, cukup saja, yaitu histori penjualan kalian di screenshot, dilampirkan menjadi bukti usaha, itu sudah cukup bisa mengajukan pinjaman modal usaha di aplikasi ini. Nah, di sini saya akan mensimulasikan terlebih dahulu, akan menjelaskan terlebih dahulu ya, misalkan di sini teman-teman akan melakukan pinjaman, misalkan senilai 10 juta rupiah, dengan tenor ataupun jangka waktu, misalkan memilih yang cukup lama, yaitu 12 bulan ataupun 1 tahun. Maka di sini ada perhitungannya, yaitu teman-teman akan dikenakan bunga, selama 1 tahun itu, karena ini bunganya 2% ya per bulan, yaitu totalnya nanti ketemu 2.572.000. Ini bunganya sudah selama 12 bulan. Dan juga akan dikenakan biaya admin senilai 700.000. Nah, di sini maka total pengembalian teman-teman, bunga dan pokoknya selama 12 bulan ataupun 1 tahun, yaitu senilai 13.272.000. Dan pembayarannya ini dicicil ya, cicilan bunga dan pokoknya per bulan yaitu senilai 1.106.000 rupiah. Jadi di sini transparan sekali ya untuk rinciannya teman-teman, jadi sebelum melakukan pengajuan pinjaman bisa melihat terlebih dahulu. Jika ini cocok bagi teman-teman ya, misalkan bunganya cocok, tenornya cocok, dan juga belajanya cocok ya, teman-teman tinggal melakukan pengajuan pinjaman. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal klik aja lanjutkan, klik ya. Maka di sini teman-teman yang pertama harus memasukkan nomor handphone. Setelah memasukkan nomor handphone, teman-teman tinggal klik aja lanjutkan. Maka nanti di sini teman-teman wajib mengupload foto KTP terbaru teman-teman. Dan juga mengupload foto selfie dengan KTP. Dan juga mengupload dokumen transaksi kalian, bukti usaha ya. Misalkan yang sudah saya entahkan tadi, yaitu hasil histori penjualan teman-teman. Jualan di TikTok, itu juga ada historinya. Jika sudah laku barangnya, cukup itu saja di screenshot, dilampirkan di sini menjadi bukti usaha. Lalu teman-teman tinggal lanjutkan, melakukan pengisian dokumen lainnya, seperti informasi kontak darurat, informasi pribadi ya, dan informasi rekening. Teman-teman tinggal lanjutkan itu. Setelah selesai semua, teman-teman tinggal melakukan pengajuan pinjaman. Dan untuk proses auditnya, ataupun proses verifikasinya, itu biasanya memakan waktu paling cepat itu 24 jam ya. Paling lama itu bisa lebih dari 24 jam. Nah, nanti itu akan ada kabar, entah pengajuan kalian diaksesnya ataupun ditolak, itu nanti akan ada kabar di aplikasi. Jika pengajuan kalian ditolak, itu biasanya nanti bisa mengajukan kembali selang 10 hari setelahnya. Dan teman-teman tinggal memperbaiki datanya. Namun jika di ACC, nanti akan ada juga ada pemberitahuan di ACC, nanti uang akan langsung dikirim ke rekening pribadi, yang sudah teman-teman masukkan di aplikasi ini. Jadi, bertahap ya. Untuk limitnya tentunya bagi pengguna baru, bisa saja mendapatkan 10 juta, bisa saja tidak. Itu tergantung dari data kalian, dan juga tergantung dari pihak aplikasi. Jika di ACC 10 juta, maka uang akan langsung dikirimkan ke rekening, tanpa survei ke rumah kalian. Oke teman-teman, mungkin sekianlah informasi tentang aplikasi pinjaman online kali ini ya. Di sini sekedar saran dari admin, jika teman-teman tidak membutuhkan uang, jangan mengajukan pinjaman online. Ingat, gunakanlah aplikasi pinjaman online dengan bijak. Semisal kita memang benar-benar membutuhkan pinjaman. Mencari pinjaman di offline, di sana sini kita tidak menemukan pinjaman, baru kita bisa mencoba mengajukan pinjaman online dengan catatan, teman-teman itu harus tahu status legalitas aplikasinya. Sesuai dengan saran OJK, pilihlah pinjol yang sudah legal saja. Dan sebagai peminjam juga harus tahu, akan mendapatkan limit pinjaman berapa, akan mendapatkan bunga berapa, akan mendapatkan tenor berapa. Apakah limitnya sudah sesuai dengan kebutuhan kalian? Apakah tenornya sudah sesuai dengan kemampuan kalian untuk melakukan pembayaran? Dan apakah bunganya sudah sesuai dengan keinginan kalian? Nah, ketiga hal itu teman-teman harus tahu dan pahami terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman itu terhindar dari resiko galbay ataupun gagal bayar. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang akan mengajukan, semoga pengajuan kalian semua di ACC dan kebutuhan finansial kalian terpenuhi. Oke, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.